Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam somya Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live instagram yang sudah sayang dan yang sedang menonton Kumahan damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat, senang sekali rasanya akhirnya nih ibu-ibu kita bisa kembali ke tempat semula karena awalnya kita biasanya live-nya di ruangan yang berbeda sekarang sudah bisa kembali lagi Alhamdulillah ruangannya sudah selesai dan bisa kembali digunakan senang sekali banget hari ini Grisa tentu saja enggak sendiri, Grisa mengundang ahli gizi nih ya atau nutrisionis RSUD Sayang disini ada ibu Hajah Vitarosita SST Mkes betul ya? betul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan juga ada ibu Nela Nurlayla SST ya betul beliau ini adalah orang-orang ahli gizi nih ya gitu kan nah berarti makannya nih setiap hari kayaknya ahli gizi makanya kelihatannya sangat ceria banget gitu ya cerah banget gitu karena pasti ada pengaruhnya dong bu pasti ada ya oke tapi Orgi Cianjur kita akan membahas hari ini kita akan membahas mengenai MPAC, kaya protein, hewani, cegah stunting sebagai bagian juga dari bulan Januari ini adalah adanya hari gizi ya bu hari gizi dan makan nasional kalau nggak salah hari gizi nasional ya betul sekali gitu jadi dalam rangka hari gizi ini kita akan membahas mengenai MPAC karena MPAC kalau menurut Grisel itu sangat sangat berpengaruh sekali untuk ke depannya untuk masa depan juga gitu kan gitu jadi kita akan membahas mengenai itu jadi untuk Orgi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya silahkan ada ahlinya nih ya jangan nanya Grisel kalau Grisel mah apa nih untuk apa namanya gizi seimbang seblak pokoknya mah ada-ada semuanya disitu tapi kan nggak bisa seperti itu ya seblak seblak ya oke ini untuk untuk para ibu-ibu muda gitu kan untuk calon ibu juga yang sudah bikin tren hi kids this is your mom sebelum kalian membahas atau kalian membuat konten itu mending kita belajar bersama nih mengenai MPAC yang baik itu seperti apa oke ibu kumah ada mom alhamdulillah sehat ya bu sehat sehat ya bu alhamdulillah kayak gini kalau sama Ali abis ini Grisel juga akan konsultasi mengenai diet Grisel yang selalu wacana oke ibu kita akan membahas mengenai MPAC apa namanya kayak protein hewani cegah stunting tapi sebelum ke situ sebelum lebih khusus sebetulnya Grisel juga sebagai calon ibu iya sebagai calon ibu gitu kan ya penasaran karena Grisel juga belum belajar sebetulnya MPAC itu apa MPAC itu adalah makanan pendamping asi jadi setelah anak usia bayi setelah usia 6 bulan harus diberikan makanan pendamping asi jadi di usia tersebut asi sudah tidak mencukupi lagi kebutuhannya jadi harus diberikan makanan tambahan oke jadi MP itu adalah singkatan dari makanan pendamping asi oh MP itu makanan pendamping Grisel juga kepikiran kan makanya nanya Grisel gitu oh oke jadi MP itu adalah makanan pendamping asi yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan ke atas karena asinya itu sudah tidak mencukupi gizi untuk bayi tersebut oh seperti itu karena kan banyak juga nih teman-teman yang teman-teman Grisel yang udah pada punya bayi gitu kan bergelut dengan permasalahan MPAC ini gitu kan oh kayaknya semangat banget beli makanannya beli alatnya dan lain-lain gitu lah ya tapi sebetulnya seberapa penting sih MPAC ini MPAC ini sangat-sangat penting untuk bayi berusia di atas 6 bulan mulai diperkenalkan makanan padat yang biasanya kan dia mengkonsumsi makanan cair aja dari asi full asi asi eksklusif sampai 6 bulan kemudian dari 6 bulan ke atas harus mulai diperkenalkan kepada bayi tersebut usia 6 sampai 9 bulan 9 sampai 12 bulan kemudian 1 tahun ke atas nah itu perkenalannya bertahap untuk oke coba dong bu dijelasin berarti tahapannya seperti apa ya tahapan untuk bayi berusia 6 sampai 9 bulan jadi perkenalannya boleh dikasih MPAC 2 sampai 3 sendok makan makan orang dewasa maka di 2 sendok makan makanan lumat sampai mencapai 125 mili nah itu diberikan 2 sampai 3 kali per hari oke ditambah dengan makanan selingan 1 sampai 2 kali per hari nah itu selain itu kan selain makanan MPAC asi tetap diberikan juga tetap harus diberikan ya diberikan kan ini pendamping asi jadi tetap asi eksklusif sampai dengan 6 bulan 6 bulan dan diberikan makanan tambahan mulai 6 bulan jadi pemberiannya juga diberikan bertahap jadi tidak langsung dikasih banyak banyak misalnya didedet didedet sama baik jadi gak boleh begitu jadi diberikannya bertahap dimulai dari 2 sendok makan gitu ini kayaknya perlu kesabaran ekstra gitu ya ini juga berarti moms moms kita harus memiliki ekstra kesabaran ya bagi Griselle yang kesabarannya setipis tisu ini berarti harus belajar banyak gitu ya bahwa asi memang harus diberikan bertahap teksturnya juga teksturnya teksturnya juga teksturnya diberikan dari mulai makanan lumat lembek sampai makanan bertahap teksturnya kan lumat dulu lumat itu makanan yang seperti nasi tim dihaluskan lemat lah langsung bisa dimakan oleh bayi kemudian berangsur ke makanan lebih padat lagi kemudian seperti nasi tim kemudian diberikan sampai anak itu seolah usia 1 tahun itu sudah mengkonsumsi makanan seperti orang dewasa jadi lebih padat umur 1 tahun lebih padat jangan dibiasakan anak itu mengkonsumsi makanan yang tersesuai cair kayak bubun biar simple padahal itu salah padahal itu salah ya jadi sebetulnya ada beberapa apa namanya tahapan tahapan bentuknya mulai yang cair kemudian naik tekstur sampai dengan teksturnya bukan kasar agak padat padat betul jumlahnya juga bertahap diberikannya juga bertahap jadi akan terus bertahap sesuai dengan umurnya kayak gitu jangan dipaksakan bayi itu untuk makan didedat katanya ibu-ibu suka gergatan ramai pengen cepat makan ngasih makan cepat habis padahal bayi itu kan harus ini juga sesuai kemampuan sesuai kemampuan tapi kan mungkin kalau misalnya perbedaan tekstur ini kan biar bayi juga gak kaget kali ya bu ya dari yang cair awalnya cair kemudian naik tekstur karena kalau misalnya udah tiba-tiba langsung yang keras bisa kembung dan juga bayi kan biasanya akan drama apa namanya tuh gak mau makan gitu kan belum lagi menghadapi soal itu pasti ada aja bayi yang drama gak mau makan karena kaget itu tadi dan memang terlalu dipaksakan jadi kan itu sangat berpengaruh tapi kalau misalnya soal perdramaan ini ibu ya kan pasti nih ibu-ibu dan bunda-bunda di rumah juga pasti apa namanya tuh kebingungan dengan ini anak yang gak mau makan terus gimana caranya ya Allah ya anak gak mau makan ya dahar padahal gitu kan apakah ketika nanti misalnya kita sudah menyiapkan sesuai dengan porsinya kemudian anaknya tuh gak mau makan hanya menghabiskan setengah atau bahkan tiga perempatnya aja apakah gizinya itu sudah terbilang berkurang berkurang atau bisa tercukupi atau seperti apa bisa aja tercukupi tapi orang tuanya harus rajin karena anak itu konsumennya konsumen pasif ya jadi yang aktifnya itu orang tuanya oh iya benar kalau anak misalnya gak mau makan kalau orang tuanya gak aktif yaudah berarti anaknya gak makan tapi kalau misalnya orang tuanya aktif mau memberikan dengan kesabaran penuh kesabaran kepada anaknya itu anaknya otomatis mau makan walaupun sedikit-sedikit tapi kalau sering porsinya akan tercukupi jumlahnya tapi kalau misalnya yang dikonsumsinya cuma sedikit tidak sering berarti cuma segitu yang dikonsumsi malah jadi kurang orang tuanya ini tips moms hi kids hi moms kok kids hi mom ya jangan jangan bosan-bosan dan harus selalu tetap bersabar ya dalam menghadapi masa-masa MPAC ini gitu kan karena itu tadi baik kan yang tadinya hanya minum asih kemudian juga harus tetap diberi makan dengan nutrisi yang cukup tapi diberikan dengan cara dengan cara-cara gitu ya gitu tapi kan kalau misalnya ngomongin soal kurang dan tidaknya kandungan dari itu juga sangat harus sangat diperhatikan nah itu dia yang akan kita bahas juga sekarang kayak gimana sih harusnya apa namanya nutrisi atau gizi yang seperti apa yang harusnya diberikan kepada bayi tersebut nah itu yang pertama kan dari bayi berusia 6-9 bulan tadi diberikan 2-3 senok makan MPAC sampai mencapai 125 ml MPAC kemudian ditambahkan makanan selingan 1-2 kali oke kemudian bayi yang 9-12 bulan diberikan MPAC sebanyak 125-200 ml MPAC nah itu ditambah frekuensinya 3-4 kali per hari ditambah makanan selingan 1-2 kali kemudian bayi yang anak ya berarti sudah di atas 1 tahun itu diberikan MPAC dari 200-200 ml MPAC diberikan frekuensinya 3-4 kali ditambah makanan selingan 1-2 kali nah komposisi MPAC ini misalnya sumber karbohidratnya sekitar 35% kemudian protein hewaninya 30% kemudian protein abatinya 10% sayuran dan buahnya 25% nah itu komposisinya gitu untuk ibu jadi dalam satu piring kita pernah bahas juga dulu isi piringku berarti memang harus tetap ada ya ada semuanya berarti yang harus disesuaikan adalah jumlahnya berarti kan gitu kan mohon diulangi bu jadi dalam dalam isi piringku dalam 1 kali makan itu harus tetap ada apa aja nah itu tadi sumber karbohidratnya karbohidrat sumber protein hewaninya sumber protein abatinya sayuran itu jadi menu-nya tetap seimbang kadang-kadang ibu-ibu yang saya lihat ya ibu-ibu zaman sekarang atau ibu-ibu milenial ya ibu-ibu milenial itu kalau pagi-pagi itu pagi-pagi biasanya ibu-ibu bawa mangkok pergi ke tukang bubur biasanya cuma mau ngasih makan itu aja biasanya males biasanya ibu-ibu masak sendiri itu kalau ditukang bubur kan tidak mencukupi itu tidak gizi seimbang tidak gizi seimbang ya sayurannya juga tidak ada disitu ya kalau sore nih siang atau sore ibu-ibu bawa mangkok lagi pergi kemana coba pergi kemana tukang masok betul ya jadi nasi dia airin ya tapi kita malamin sejak kayak gitu emang kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang itu seperti itu kalau mager ya kalau mager ya ibunya tuh lengkap makannya ibunya lengkap makannya padahal sebetulnya beli nasi uduk ada telurnya lengkap ada sayurannya ada sayuran gitu kan ada timun ada tempenya eh anaknya cuma bubur aja padahal sebetulnya kan kalau misalnya ngomongin bahan makanan itu kan juga bisa bahan makanan dewasa yang diproduksi sesuai dengan usianya masaknya itu kita seperti masak orang dewasa aja jadi tidak perlu dikhususkan untuk bayi cuma cara ininya aja cara nanti pengolahannya aja bahan makannya sesuai aja misalnya kita di rumah masak bagi ayam ayam sama aja tapi untuk 6-9 bulan bisa dihaluskan dihaluskan iya dihaluskan dulu gitu jangan sampai cuma sama ayam aja kan bisa dikhususkannya juga gak terlalu ribet memasaknya jadi bareng-bareng sama keluarga jadi sebetulnya bisa bareng-bareng ya bareng-bareng menu keluarga ibu-ibu masak seperti biasa gitu kan menu keluarga atau bambar yang ada di rumah masak seperti biasa kemudian nanti kalau misalnya mau dikasih ke bayi itu dihaluskan terlebih untuk yang 6-9 bulan kayak gitu sebetulnya kalau misalnya kita tahu ilmunya jadi gak ribet kan gak ribet sebenarnya iya gitu kan aku bikin ribet itu ibu-ibunya sambil sambil ngorek HP nah itu yang bikin ribetnya itu iya ya jadi mobil alat kemalah-malah iya iya oke 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 iya memang aku juga sering melihat ya karena tukang ubur juga ada di depan rumah setiap hari pagi ya iya betul jadi memang mungkin ibu-ibu kaum mager ya akan seperti itu padahal bisa diakalin juga ya dengan masakan yang sama oke itu pun masaknya juga kan misalnya kita membuat makanan loma tersebut bisa untuk satu hari sekaligus gak usah gak usah dicicil bisa untuk makan pagi dihaluskan siap jadi bisa untuk sekaligus untuk satu hari sisanya simpen di gokas setelah makan pagi itu nanti dihangatkan lagi oh bisa seperti itu bisa seperti itu tapi jangan sampai untuk besok paginya lagi untuk satu hari jadi membuat kita gak terlalu rimet lah dan bikin anaknya juga jadinya gak bosen ya bosen selang-seling selang-seling oke kan makanya disitu kan pencegahan stunting yang pertama pola makan kemudian pola asuh ibu juga harus tahu apa tentang makanan sehat itu seperti apa nah disitulah pola asuh oh oke tapi barusan aku highlight lagi nih ibu ya jadi pencegahan stunting itu dari pola makan pola makan ibu-ibu ini kan stunting ini masih menjadi masalah bersama di Indonesia ini gitu ya jadi ayo kita berantah stunting zero stunting gitu ya kedepannya mudah-mudahan insya Allah yakin banget makanya kita sekarang ini akan membahas mengenai gizi juga gitu dan ternyata poin pertama adalah pola makan yang harus sangat diperhatikan bagaimana bayi anak-anak itu juga harus memenuhi gizi seimbang sesuai isi piringku gitu ibu-ibu dan calon-calon ibu gitu oke sekarang berarti kenapa nih bahasannya sekarang tema yang ada di hari gizi itu mengenai kayak protein hewani cegah stunting gitu ya karena di protein hewani tersebut mengandung semua jat gizi dan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh gitu oke kalau misalnya di protein abati atau di ini ya ada salah satu asam amino yang kurang jadi asap terutama asam amino esensial oke jadi kalau di protein hewani itu semua protein hewani itu mengandung sembilan macam asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh makanya protein hewani itu sangat penting sangat penting dapat mencegah stunting oke protein hewani itu apa saja apa saja ada yang bisa menjawab oke protein hewani itu seperti telur oh telur itu termasuk protein hewani daging daging merah ayam ikan hati itu termasuk protein hewani pokoknya yang hewan yang berasal dari hewan yang berasal dari hewan ya itu protein hewan jadi itulah kenapa pentingnya protein hewani untuk penjagaan stunting karena terdapat sembilan asam amino esensial amino esensial yang sangat berpengaruh terhadap yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita oh yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita jadi ketika pertumbuhan perkembangan anak ini atau manusia ini kita sangat membutuhkan itu ya selain itu kan fungsi protein itu juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kemudian untuk regenerasi sel kemudian protein itu untuk menjadi cadangan energi apabila tubuh kita misalnya kurang asupan sumber karbohidrat oke jadi sangat penting lah protein hewan itu sangat penting nah oke walaupun misalkan penting nih bu ya tapi kan kadang juga balik lagi ya pola asuhnya gitu kan ibu-ibunya ini kan kadang mager gitu kan ya bikinnya kemudian juga udah kebulu drama terus bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini punya ide harus seperti apa nih gitu kan mengolahnya gitu ya anak gak bosen gitu betul betul bu kita bisa bikin perkedel atau misalkan kurai kentang kurai kentang gitu bikin nasi juga bisa kemudian si anak kan sukanya kayak telur dadar telur dadar itu kan kalau orang tua ada telurnya ada sayur ada tahu tempe sampai banyak sepiring gitu ya kalau misalkan anak misalkan satu macam tapi komposisi gijinya lengkap jadi bikin telur dadar dikasih tahu dihancurin kasih parutan wortel kalau bisa dikasih nasi juga gak apa-apa atau bubur bikin dadar kayak martabak gitu oh sebenarnya ada modifikasi-modifikasi gitu ya bu ya ini tuh berarti untuk usia berapa tahun eh berapa bulan bisa dari satu tahun juga boleh dari satu tahun ke atas kalau yang makanan seperti makanan dewasa modifikasi ini karena kan dimodif ya bukan hanya cair yang dihaluskan tapi kalau yang ini yang 6 sampai 9 bulan itu kan makanan lumat lumat kemudian 6 sampai 9 sampai 12 itu udah makanan dicincang-cincang oke teksturnya teksturnya udah meningkat kalau dari satu tahun ke atas bisa makanan seperti orang dewasa kalau sekutuan makaroni masih bisa sih ya sebelum satu tahun dari 9 bulan karena kan kalau sekutuan lebih lembut ya lebih lembut ya lebih lembut ya kalau dikurek atau misalnya bacang 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 kalau kita cerdas soalnya ibu cerdas anak sehat nah itu betul tapi kalau pusing-pusing ibu-ibu muda ibu-ibu mendalini kalau pusing menyusun menu silahkan aja konsultasi dengan ahli gizi kita oh ada ada di arah sudah jadi buat bisa konsultasi bisa oh seperti itu kalau pusing-pusing tapi saya sarankan sih di ini dimulai dari keluarga dulu dari ibu sendiri kalau misalnya sudah tidak mampu menyusun menu-nya silahkan konsultasi oh oke oke jadi bisa ya mungkin bisa dari lingkungan sekitar dulu bertanya saling bertanya sharing is caring ya ibu ya jadi kita bisa bertanya juga ke keluarga atau mungkin kalau misalnya mau lebih ini lagi mau lebih detail lagi bisa juga ke ahli gizi atau nutritionist yang ada di RSUD betul sekali iya oke oke ini sudah beberapa pertanyaannya masuk jadi akan kita bacakan satu persatu pertanyaannya ini yang mana dari kalau gak suka sayur gimana ya dari dimasau 13 underscore kalau gak suka sayur gimana ya kalau masih dari bapak dimasau 13 underscore kalau misalnya orang udah gede tapi gak suka sayur gimana ya bu mau nanya banget ini kayaknya bapaknya cerah atau gimana tapi emang ya jangan kan mungkin banyak orang dewasa aja kadang kan males ya kalau tapi suka bala-bala gak eh bapak suka bala-bala gak ada sayurnya loh langsung ya jadi itu jadi itu sebetulnya modifikasi juga ya mungkin 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 si bapaknya itu telah diperkenalkan sayuran waktu bayinya atau gak ibu-ibunya ibu-ibunya waktu bayinya itu waktu kecilnya itu tidak suka ngasih makan dengan sayuran karena mungkin ini problem kan kalau misalnya anaknya karena ngomongnya sih sayang aduh sayang banget yaudahlah gak apa-apa kalau dia gak mau sayur padahal harusnya diperkenalkan sejak berdenaga atau misalnya itu karena ibunya males males masak kalau makanan itu kan bisa beli-beli beli nah gitu apalagi kan sekarang banyak makanan-makanan yang siap saji gitu jadi anak tuh dikasih makanan yang siap saji terus jarang masak di rumah mungkin aja sih bapaknya ya gitu ya kurang juga tapi bapak belum terlambat silahkan makan sayur dari sekarang oh ya itu betul sorry kebawa lagi selamat pagi ibu maaf mau tanya kalau dari kecil gak suka makan sayur jadi memang tidak dipaksakan karena segala sesuatunya kayaknya harus dipaksakan dulu karena tadi ketika kecil karena ketika kecil kita adalah apa namanya anak yang masif untuk pasif oh sorry pasif ya konsumen pasif konsumen pasif ya jadi kita hanya mendapatkan apa yang diberikan oleh orang tua jadi ketika orang tua tidak memberikan jadi terbiasa jadi kalau terbiasa dari kecil mereka tuh terasa ada yang kurang meskipun dia oh ya betul betul sama anak saya sendiri kalau misalnya kalau dia makan harus ada protein hewaninya misalnya saya lupa nih waktu itu pernah kejadian dia pulang dari Bandung kemudian di kulkas itu tidak ada tahu dia nanya tahunya mana karena kebiasaan dia makan itu ada hewaninya ada nabatinya ada sayurannya mungkin terbiasa sampai dewasa tapi itu itu pola asur iya, iya iya grisola juga sih ibu karena dari dulu ibu selalu masak adus ada sayur jadi kalau misalnya sekarang mau makan dimanapun harus ada sayur kayak kemang ujang beli apa namanya nasi penyanyi kayaknya aku mah mau ada sayurnya Aku biarin gitu ya ini tidak terbatas sayuran berkuah bisa lalap juga bisa 现在 kita dimasak karena di orang Sundanya sudah ada sambal Oke ada juga dari Ini bapak atau ibu ya Abkia 17 Selamat pagi izin bertanya Bolehkah makanan MP ASI Dikasih penyedap makanan Nah ini juga salah satu Kebingungan dari ibu Apakah penyedap rasa itu Berpengaruh atau tidak Kalau dibiasakan dari kecil Menggunakan penyedap makanan Nanti sampai dewasa Kalau misalnya tanpa penyedap itu Akan tersembar Tapi jika dibiasakan sejak kecil Tidak menggunakan penyedap masakan Terasa enak aja Cukup gula dan garam Jadi menambah rasa Penyedap rasa disini adalah Berarti selain dari gula dan garam Penyedap rasa seperti MSG Jadi kalau misalnya Lebih bagus lagi dan lebih baik lagi Mendingan hanya garam dan gula saja Dan juga biasanya kan kalau misalnya Dari proteinnya Ekar bawahnya dari ubi-ubian Kan ada merasa manis ya Jadi bisa diatur juga Kalau sayur juga kan Sayur sop ayamnya ada kalunya Oh iya betul Betul Ada gula Ada gula sedap ya Rasanya ada gula-gula Jadi cara pengolahannya sebetulnya Oke Kalau pengolahannya itu kan Biasanya orang tuh garam duluan Sedangkan garam suhunya di bawah Jadi kalau nyeri obain tuh Kerasa hambar terus Padahal harusnya terakhir garamnya Oh oke Pemberian garam ya Pemberian garam itu harusnya terakhir Ini juga ilmu ya ibu-ibu ya Alhamdulillah nih Oke ada lagi dari pertanyaan yang masuk Dari Bapak Andriana Ibrahim Assalamualaikum Bu izin bertanya Untuk komposisi makan bayi 6 bulan Bagaimana ya Bu Antara protein dan yang lainnya Kepada lagi tadi Ke isi piringku Untuk bayi berusia 6 bulan Komposisi nasinya Cukup misalnya 6 ya 6 bulan ya Cukup 20 gram 20-30 gram nasi Kemudian hewaninya cukup setengah potong Setengah potong Setengah potong Oke Ya Kudu Itunya protein abatinya juga setengahnya Kemudian sayurnya Sayurannya 1 per 3 cangkir Cukup ya kalau 6 bulan Oh Oke Disatuin Di blender Di blender atau disaring Disaring Oh disaring dulu kali ya Untuk yang 6 bulan Jadi disatuin dulu ya Disatuin semua bahan makanannya Kemudian tadi di blender dihaluskan Baru dikasihkan itu pada anaknya gitu Sekarang sih banyaknya tutorial-tutorial gitu Kadang influencer-influencer juga sudah membahas kayak Punya anak nih gitu Terus kemudian dia MPAC Biasanya suka membagikan bagaimana caranya Tapi jangan ditelan bulat-bulat juga Informasi yang ada di internet ya Gitu harus tetap dikonsulkan gitu Kalau bisa lebih baik Konsultasi langsung aja Nutritionistnya Pastikan harus gijinya sih Nah itu Sesuai isi piringku Iya betul Apakah aku sudah Oke oke Ada lagi pertanyaan yang masuk Ini dari Ini aku Senin Apakah hari mu Senin semua Oke Bagaimana pengaruh jika Empasi diberikan sebelum usia 6 bulan Bu Dan apakah ada hubungannya dengan stunting Bila hal itu terjadi Kalau di MPAC itu sebaiknya diberikan di usia 6 bulan ke atas Kalau sebelum 6 bulan kan masih 6 bulan ke bawah itu ASI masih mencukupi kebutuhannya Jadi tidak perlu dikasih pendamping ASI Selain itu juga kemampuan kan Kemampuan bayinya juga belum 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 Jadi memang 6 bulan ini Bukan sudah peraturan ya Memang sudah berdasarkan literatur-literatur yang ada Bahwa Bayi itu siap Melakukan atau mendapatkan Apa namanya Tambahan Cukup ya Makanan gizinya itu Ketika usia 6 bulan Gitu Ada lagi dari Ibu Herniwati 454 Kalau bayi tidak mendapatkan ASI Hanya susu formula Karena ASI tidak keluar Disebut apa ya Tetap ASI MPAC Atau MPSF Makanan pendamping Susu formula Susu formula ya Pengganti ASI Pengganti ASI Karena memang ASI-nya memang dia tidak keluar Tapi tetap harus diberikan Makanan pendamping Susu formula tersebut Tetap ya Mau ASI mau formula Setelah 6 bulan Usia 6 bulan Harus tetap Harus tetap dikasihkan Tambahan Dikasih tambahan Pendamping Pendamping Makanan pendamping Mungkin kalau tadi Pengganti ASI Pengganti ASI Kalau yang tadi Kalau misalkan Tetap 6 bulan Dikasih pendamping Pendamping Tapi yang terbaik itu ASI Sebenarnya Karena disitu sudah banyak Mengandung jat kiji Yang dibutuhkan oleh tubuh kita ASI Supaya memberikan ASI sampai usia Usia 2 tahun Itu Kalau ulah perintah Allah Iya betul Betul Tapi Tapi kan itu juga mungkin Produksi ASI itu Juga berpengaruh dari Apa yang Dia konsumsi Oke mungkin nanti Selesai ini Kita akan membahas juga Bagaimana Apa yang harus dipersiapkan Untuk Ibu-ibu yang akan menyusui Supaya ASInya lancar Tapi nanti kita akan bahas Di lain kesempatan Oke Ada lagi pertanyaan yang masuk Dari Bapak Abu Najia Sampurasun Dalam satu hari Apakah ada ketentuan yang baik Berapa kali sehari Kita harus makan Dan apakah ada waktu-waktu Yang ditentukan dengan Posti menu Yang sesuai kondisi Waktu tubuh kita beraktifitas Ini untuk Ini untuk dewasa Makanan pendamping dewasa Kalau untuk ini Makanan dewasa kan Biasanya kita Makan itu sehari tiga kali Bagusnya itu sehari tiga kali Dengan Dua kali makanan selingan Jadi Kalau setiap kali makan itu Jaraknya antara Makan satu dengan Makanannya lainnya Tiga jam Tiga jam kurang lebih Tiga jam Makan pagi misalnya Ke selingan Harus tiga jam Karena waktu Pengosongan lambung itu Setiap tiga jam sekali Jadi Pasti akan merasa lapar Setiap tiga jam sekali Kalau misalnya tidak diisi Misalnya sampai Lebih dari tiga jam Takutnya nanti Terat makan kan Lari-lari ke Penyakit Penyakit Mabu Oh itu tuh kayak gitu Jadi kita tetap Harus ada Yang masuk ya Tiga jam sekali Karena sesuai dengan Kebutuhan Oh kayak gitu Ini yang mau juga Kalau misalkan gini Pagi-pagi Makan nasi Jam sepuluh udah makan Baso Itu bukan kebutuhan lagi Tapi keinginan Tolong bedakan Antara kebutuhan Dan keinginan Kok mau ngeblak Mak Oh jadi Dikasih jaraknya Tiga jam Tiga jam Sekali Supaya lambungnya juga Belum udah kosong Diisi lagi Terus Tiga jam lagi Diisi lagi dengan makan siang Tiga jam Senek sore Tiga jam lagi Makan terakhir Seperti pasien yang dirawat Disini Seperti pasien yang dirawat Disini Oh Iya Gerisa juga Pernah dirawat dulu Iya Jadi Dan ditanyakan sama ibu Mau menu apa Iya lo paling banget Ternyata ditanya juga Mau menu apa hari ini Katanya gitu Oke Oh jadi Tapi tetap ya Kalau misalnya untuk Makanan yang berat Itu tetap Sesuai isi piringku Kan Harusnya Ada Komposisinya Tetap harus Baik dewasa Walaupun anak Komposisinya Kalau misalnya Makan berat Itu Harus sesuai isi piringku Isi piringku Dan menunya seimbang Menunya seimbang Ya Agar isi seimbang Oke Nah kalau misalnya Tadi bukan Makanan selingan Yang dimaksud dengan Makanan selingan Itu apa sih Seperti apa Makanan selingan Senek-senek gitu Tapi Senek-seneknya Dipilih yang Tidak Berat Kayak Seneknya Misalnya Tadi Kayak Bunela bilang Pasok Senek pasok Jangan dipasok Makanan ingat Tepuk 100 kalori Oke Kalau misalnya Atau misalnya Kues Satu potong Jangan sampai Kue juga Sampai Makanannya Berapa potong Gitu Ya cukup Satu potong aja Supaya untuk Mengisi Hanya mengisi aja Supaya Oke Oke Seperti itu ya Atau bisa lebih baik Buah-buahan Oh yang lebih baik lagi Itu buah-buahan Oke Ini ada lagi Pertanyaan yang masuk Dari Ibu Aroyan Nazka Siang Bu izin bertanya Untuk pemberian buah Yang di blender halus Itu kapan? Berbarengan saat bayi Sudah bisa empasi Atau di umur berapakah Bu? Oh iya Buah itu Diberikan kan Makanan MPAC Diberikan setelah Usia 6 bulan Berarti boleh Diberikan saat Usia 6 bulan Misalnya udah Tadi makanan Ini MPACnya Udah Selingannya Bisa Buah-buahan Yang dijus Oh Oke Bisa juga Biskuit Selingannya itu Bisa juga Buah-buahan Yang dilumatkan Atau dihaluskan Oke Sebenarnya masih banyak banget Pertanyaan ya Kalau misalnya soal makanan Karena kan penting banget Untuk peruntut Tidak akan berhentinya Kalau makan Iya tidak akan Ada berhentinya ya Tapi mudah-mudahan Kita nanti akan membahas lagi Banyak sekali Pembahasan yang nanti akan kita bahas juga Di next mungkin Terima kasih banyak Untuk Yang sudah menonton Dan mohon maaf Kalau misalnya ada pertanyaan Yang gak kebacain Gitu ya Tapi sebelum Kita pamit Dan posting Bu Adakah yang Ibu Mau sampaikan Terkait Hari Gizi ini Silah Untuk warga Cianjur Belikanlah MPAC itu Yang tinggi protein Supaya Bisa menurutkan Zero Giro stunting Di Cianjur Giro stunting Giro stunting Oke Oke Begitu Oke Kalau begitu Ada mungkin tambahan Ada tambahan lagi Oke boleh-boleh Pokoknya untuk asuh Apa Pola asuh Pola asuh itu penting sekali Biar menjadi ilmu Buat anak ke depannya Pokoknya Ibu pintar Anak cerdas Anak sehat Ibu pintar Anak cerdas Anak sehat Anak sehat Jangan lupa Jangan lupa Memberikan makanannya itu Ya Jangan terlalu percaya Sama orang lain Nah Karena ada bumbu sendiri Bumbu cinta Bumbu cinta Betul sekali Karena cinta Wah Tapi memang betul Ya Ada betul sendiri Kalau disuapin sama orang tua Mungkin akan berbeda Dengan disuapin sama orang lain Itu tadi Wargi Cianjur Terima kasih banyak Untuk wargi Cianjur Yang sudah bergabung di live Instagram Dan yang setia menonton Semoga Ini bisa bermanfaat Dan Wargi Cianjur juga bisa Melaksanakan ini dengan Sebaik-baiknya Oke Terima kasih juga Untuk ibu-ibu cantik hari ini Sudah berkena Sama-sama Sama Grisel Sama Grisel Semoga sehat selalu Dan dilancarkan dalam segala sesuatu aktivitas Amin Semoga kita semua juga sehat Dimanapun dan kapanpun Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook, rsudsayang.somea Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya video ini Karena akan sangat bermanfaat Saya Grisel Ladita Bersama dengan ibu Vita Rosita Dan saya Nela Nurlayla Kami bertiga pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Somea